Reputasi Perancis sebagai pembuat persawat terbang sudah tidak diragukan lagi. Saat ini bisa dikatakan Perancis adalah salah satu negara di luar Amerika Serikat yang kemampuan industri dirgantaranya masuk ke dalam tingkatan top dunia. Di bidang penerbangan sipil, siapa yang tidak mengenal Airbus? Perusahaan konsorsium negara-negara Eropa yang dimana Perancis bersama Jerman adalah tulang punggung utamanya. Dalam pembuatan jet tempur, tentu kita tidak asing dengan Mirage. Terutama seri Mirage 3 yang legendaris dan Mirage 2000 yang sempat hampir dibeli Indonesia pada tahun 80-an. Sekarang kita akan membahas jet tempur paling mutakhir dari Perancis, yaitu Rafale. Beuh, susah juga ya nyebutnya. Yuk kita mulai. Rafale adalah pesawat multi-role bermesin ganda dan bersayap Canard Delta yang dirancang dan diproduksi oleh Dassault Aviation, sebuah perusahaan legendaris yang sudah berdiri sejak 1929. Rafale dirancang sebagai jawaban atas kebutuhan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Perancis yang membutuhkan jet tempur modern untuk menggantikan armada mereka yang dianggap mulai ketinggalan zaman. Ya, secara konsep mirip-mirip F-35 lah. Niatnya adalah menggunakan satu desain untuk beberapa angkatan. Ya, tentunya biar lebih hemat budget lah ya. Awalnya pemerintah Perancis gabung dengan konsorsium Eropa yang kelak menghasilkan jet tempur Eurofighter. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya Perancis memutuskan untuk memproduksi sendiri jet tempurnya dan keluar dari konsorsium Uni Eropa itu. Permintaan Angkatan Bersenjata Perancis gak main-main loh guys. Karena harus memenuhi kebutuhan Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Artinya jet tempur yang baru itu harus bisa melakukan misi air superiority atau penguasaan udara, interdiction atau pencegatan, intai udara, serangan darat, menyerang jauh ke dalam wilayah musuh, anti kapal, dan juga serangan nuklir. Ya, sebagai salah satu negara yang memiliki senjata nuklir, tentunya Perancis memerlukan armada untuk membawa bom nuklir mereka ke wilayah musuh jika diperlukan. The Soul melancang Rafale untuk dapat melakukan berbagai misi tersebut. Perbedaan signifikan antara versi Angkatan Udara dan Angkatan Laut tentunya ada pada roda pendarat. Ini dikarenakan stres yang dialami pesawat yang mendarat di kapal induk. Sebagai mana jet tempur modern, radar signature atau jejak radar dari Rafale menjadi faktor yang sangat diperhitungkan. Meskipun tidak termasuk pesawat yang memiliki kemampuan siluman atau stealth, Rafale dirancang untuk memiliki radar cross-section atau jejak inframerah yang kecil, sehingga tidak mudah terdeteksi radar lawan. Didorong oleh mesin Senegma M88, Rafale bisa mencapai kecepatan maksimal 1,8 kecepatan suara. Rafale juga memiliki kemampuan supercruise atau mempertahankan kecepatan di atas kecepatan suara tanpa menyalakan afterburner. Selain itu, karena memang dirancang untuk melaksanakan berbagai misi, senjata yang dapat dibawa oleh Rafale sangat beragam, yang digantungkan pada 14 hardpoints atau cantelan di sayap dan bodi pesawat. Kemampuannya yang mendekati pesawat tempur generasi kelima, membuat Rafale dilirik oleh banyak negara, terutama negara-negara yang gak dapet izin dari Amerika Serikat untuk membeli F-35. Ya, emang beli pesawat yang satu ini gak cukup punya duit doang, guys. Platon Rafale di dunia saat ini selain Angkatan Udara dan Angkatan Laut Perancis adalah Mesir, India, Qatar, Yunani, Kroasia, dan Uni Emirat Arab. Pesawat ini juga sudah battle proven, loh. Artinya pesawat ini sudah dilebatkan dalam misi tempur sesungguhnya, yaitu di Afganistan, Libya, Mali, Irak, dan Syria. Januari 2020, pemerintah Indonesia menunjukkan ketertarikan untuk membeli 48 unit jet tempur ini dalam program modernisasi TNI Angkatan Udara. Pada Februari 2021 lalu, Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia akan membeli 36 unit jet tempur Rafale ini. Dan pada Januari 2022, telah dikonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah menyelesaikan perjanjian dengan pemerintah Perancis terkait pembelian pesawat tempur. Ya, kita tunggu saja kedatangan si cantik dari Perancis ini di bumi Nusantara. Demikian sedikit cerita tentang Rafale. Nantikan video lain tentang berbagai hal menarik di channel tentang dunia. Salam!